Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Aku ingin mengetahui dulu kemampuannya. Tunggul Ametung kemudian menoleh ke arah kebu Ijo yang berdiri bersiaga di belakangnya yang sedari tadi tidak lepas-lepas matanya menatap Arok. Ijo, lekas engkau siapkan sepuluh anak buah terbaikmu. Aku ingin melihat apakah nama besar Ken Arok sesungguhnya hanya pantas untuk menakut-nakuti para cecurut atau tidak. Telah gatal sesungguhnya tangan Ken Arok untuk menghajar mulut besar yang keparat aku itu. Maka inilah kesempatan baginya untuk menghajar para prajurit Tumapel sebagai pelampiasan keinginannya itu. Arok kemudian dibawa ke alun-alun depan gedung Pakuon. Tunggul Ametung berdiri di pinggir alun-alun berkaca pinggang seraya mengamatinya. Kepu Ijo berdiri di sisi kirinya dan dangyang lo gawe di sisi kanannya. Beberapa prajurit pengawal khusus keselamatan aku berdiri melingkar di belakang Tunggul Ametung. Pedang tombak dan perisai kini seperti tersiaga bagai badan luar bagi sang aku. Sepuluh prajurit pengawal khusus aku bersiap di depan Tunggul Ametung memberikan sembah mereka dan kemudian melangkah tegap ke tengah alun-alun. Lengkap dengan pedang tajam tergenggam dikuat-kuat di tangannya, Tunggul Ametung kemudian memberitakan Arok hanya bersenjatakan tangan telancang. Inginkah Tunggul Ametung mengetahui kemampuan Arok yang sesungguhnya atau hanya kepura-puraan sikapnya belakang karena sebenarnya ia ingin menghukum mati musuh besar Tumapel itu? Sepuluh prajurit dengan pedang yang terhunus kini menyerang Arok bersama-sama dengan sekenap ilmu kanurakan yang dimiliki yang membuat mereka kemudian terpilih menjadi anggota pasukan khusus Tumapel. Arok yang telah jengkel dengan sikap congkak Tunggul Ametung lalu menghadang serangan itu. Pedang-pedang kini ganas menyabet, menusukan, membabat. Namun Arok adalah gincang emas yang gesit berkelit, menghindar dan meloncat. Ia juga macan perkasa yang menerkam dan mencapik-capik tanpa membutuhkan senjata. Maka sejenak kemudian, sepuluh prajurit terbaik anggota pengawal khusus Tunggul Ametung itu tumbang perjatuhan bagai daun jati tua yang tersapu oleh angin peliung. Serasa belum puas, Arok kini masih ingin menghajar ke semuanya meskipun sepuluh musuhnya kini telah pingsan. Jagat Pramudita! Tunggul Ametung kini tidak sadar bergumam. Memang bisa membuat Cucurut menjadi kagum. Ijo, segera siapkan 50 prajurit Tumabel. Kita lihat, apakah perusuh yang menakutkan Cucurut itu mampu mengalahkannya atau ia akan binasa karenanya. Kebo Ijo kini bergerak dengan cepat. Meskipun hatinya kehiranan dengan perintah dari sang aku itu, belum pernah ada ujian penerimaan anggota prajurit Tumabel seperti yang diterapkan pada Arok. Telah diada-ada menurutnya, ia malah menduga sepertinya aku ingin menghukum mati Arok melalui ujian penerimaan itu. Dengan demikian, aku tidak kehilangan muka karena ikatan janjinya dengan Dangyang Lohgawe dan terpenuhi pula keinginannya, lihai memang siasat dari aku itu. Arok kini semakin gembira hatinya. Rasa bencikan Arok pada aku dan juga para prajurit-prajurit Tumabel kini bisa dengan bebas dilampiaskannya. Ia menganggap itu bukanlah ujian melainkan kesempatan baginya untuk membalaskan sakit hati warga Tumabel atas perilaku busuk anjing-anjing dari aku itu. Maka laksana gabungan ginjang gesit dan macan perkasa, ia kemudian mengamuk. 50 prajurit berpedang, bertombak, berperisai, kini lulu lantak diterjangnya. Setiap kali ia bergerak, maka setiap kali pula seorang atau dua orang prajurit terpental karenanya. Setiap ia melompat menerkam, dua atau tiga prajurit tumbang terkena hantaman atau tenangannya. Tombak dan pedang tajam tidak pernah bisa menyentuh apalagi melukaikan Arok. Dan sebaliknya, dengan tangan kosongnya, ia mampu menjungkir balikan dan juga merepakan para prajurit itu. Tidak juga, berisai-berisai itu mampu menahan tendangan dan juga pukulankan Arok yang tengah mengamuk. Yang mulia aku, apakah akan yang mulia siapkan seluruh prajurit Tumapel hanya untuk menguji Arok? Kata Dangyang Lohgawe, sembari dengan mengeluarkan senyum kebapakannya. Tunggul Ametung tidak menjawab. Pandangannya tetap tertuju pada pertarungan Arok dan para prajuritnya. Kagum sesungguhnya hati kecilnya ketika melihat kemampuan Arok. Namun tidak ingin ia perlihatian kekagumannya. Wajahnya kini dipasang seangkur yang ia bisa. Mohon maaf yang mulia, prajurit-prajurit itu bukan tandingan Arok. Mereka hanya akan menjadi bulan-bulanan dari murid yang mulia empu palot itu. Yang mulia empu palot dari Turyanta Badap, tunggul Ametung kini tersentak. Benar yang mulia, sebelum Arok hamba aku selaku anak pungut, ia telah menamatkan pelajarannya di padepokan Turyanta pada terlebih dulu. Betapapun melangit kesombongannya, tunggul Ametung masih menghormati empu palot bekas guru kanurakan ketika usianya remaja dulu. Ia terpaksa membenarkan ucapan dari Dangyang Lohgawe. Para prajurit penguji itu memang bukan tandingan Ken Arok. Maka kemudian, tunggul Ametung berteriak. Hentikan! Para prajurit penguji itu kini menjadi lega. Telah selesai siksahan berat yang harus mereka terima dari Arok. Siksahan yang menyakitkan hingga hanya menyisakan lima prajurit yang kini masih berdiri tegak melawan dengan setengah hati pula. Dalam beberapa gebrakan Arok saja, kelimanya tentu akan menyusul pertumbangan seperti kawan-kawannya. Para prajurit Tumabel itu kini menjadi sibuk menggotong, mengobati, dan menyadarkan kawan-kawannya yang pingsan. Sementara Dangyang Lohgawe dan Ken Arok kembali memasuki balerung Paseban Pakkuon. Kembali, mereka menghadap Agu Congkak yang telah kembali duduk di atas kursi kebesarannya. Arok kini duduk bersilah di sisi Dangyang Lohgawe yang duduk di atas kursi tamu. Suasana Paseban itu kini menjadi hening. Tunggul Ametung kemudian terdiam dan nampak gemas ia saat menetap Arok. Hamba yang mulia ku, apakah kau benar-benar akan mengabdi dan setia pada Tumabel? Yang mulia, di setiap jengkal tanah Tumabel yang hamba injak. Maka di situ pula lah, langit di atasnya akan hamba junjung. Hamba berjanji akan menjaga keutuhan dan kekuan Tumabel, semampu yang bisa hamba berbuat. Apakah engkau akan setia terhadapku? Tentu yang mulia, hamba berjanji untuk menjaga keselamatan yang mulia, semampu yang bisa hamba lakukan. Tunggul Ametung kini berdiri bersedekap dan semua mata tidak berani menatapnya, melainkan hanya mata Dangyang Lohgawe yang menatap aku itu dengan pandangan yang lembut. Arok, melihat sepak terjangmu dan kebesaran nama Yang Mulia Ampupalot, selaku guru ternama dan juga Yang Suci Brahmana selaku popo angkatmu ini. Aku rasa, engkau bukan lelaki pengecut yang akan puas menjilat air ludahmu sendiri, hamba yang mulia. Ijo, hamba yang mulia ku, mulai saat ini aku tetapkan Arok menjadi wakilmu, tunjukkan tugas-tugas dan kehormatan selaku anggota prajurit pengawal khusus aku, hamba yang mulia ku, kebo Ijo kemudian membawakan Arok luar dari balerung pasepan. Setelah keduanya, latungan sembah dan Arok bersujud mencium kaki Dangyang Lohgawe yang sempat berujar kepadanya. Selamat anakku, bersyukurlah atas karunia Dewata Agung atas berkahnya, hingga engkau kini menjadi prajurit pengawal khusus Yang Mulia Agungu. Bagaimana yang mulia aku? Dangyang Lohgawe mengungkapkan tanya setelah Arok dan kebo Ijo berlalu. Apakah yang mulia aku puas setelah melihat kemampuan anakmu tambah? Cukup puas Yang Suci Brahmana, selama ia setia terhadapku, terhadap Tumapel, maka aku merasa cukup puas padanya. Telah ku penuhi janji kesatriaku terhadap Yang Suci Brahmana untuk menerimanya selaku prajurit Tumapel. Dan inilah janji kesatriaku yang lain. Jika ia menunjukkan pembanggangannya baik secara nyata-nyata maupun tersembunyi, maka kedua tanganku sendiri ini yang akan mematahkan lehernya. Dangyang Lohgawe kini hanya menangkapinya dengan senyum. Setelah kemudian Ken Arok menjadi wakil dari kepala pengawal khusus Agungu, namun lebih banyak waktunya kini dihabiskan untuk memadaman pergulakan dan juga kerusuhan yang merebak di Tumapel. Kebu Iju berikut pasukan yang dibawahinya sangat mengalirkannya kemanapun dan siasatnya memang sangat mengagumkan. Keberanian dan kedikdayaannya mencengangkan hingga berbagai pujian memang pantas disematkan kepadanya. Dangyang Lohgawe kini kembali mengingatkan janji dari Tunggul Ametung yang akan mengangkat kawan-kawan Arok juga menjadi prajurit Tumapel. Arok juga menjanjikan kesetiaan kawan-kawannya itu untuk mengabdi pada sang aku dan Tumapel. Tunggul Ametung kini memenuhi janjinya dan jadilah Tita serta kawan-kawan Arok lainnya menghentikan perannya selaku perampok dan berganti seragam menjadi prajurit Tumapel. Untuk mengendalikan pasukan mantan perampok itu, Tunggul Ametung tetap menuju ke Bu Iju meskipun para prajurit baru itu lebih mendengarkan perintah Ken Arok. Secara cerdik, Arok mengarahkan pasukannya untuk menumpas yang dirasinya perlu untuk ditumpas kepada yang harus dilindungi. Ia biarkan dengan tetap mengutamakan keamanan dan juga kesetiaan rakyat miskin Tumapel. Dengan siasatnya itu, maka kini rakyat miskin Tumapel merasa mempunyai pelindung dan pengayom sesuatu yang telah bertahun-tahun menghilang dari kehidupan mereka. Sementara itu, orang-orang yang mencoba mengganggu rakyat miskin Tumapel akan berpikir bergulang-gulang sebelum melakukannya. Arok dan pasukannya adalah momok yang sangat menakutkan bagi mereka, melebih ketakutan mereka pada yang keparat lagu. Pergulakan, pemberontakan, dan kejahatan memang jauh penurun jumlahnya. Meskipun tidak habis seluruhnya terbabat, terutama jika menyangkut gangguan pengiriman upeti ke Kediri. Serasa tidak bisa lega dan nyaman, para prajurit Tumapel pengiring dan pengawal upeti pasti mendapatkan serangan. Beberapa kali, Sri Kertajaya murka tidak terkira setelah pengiriman untuk memuaskan hasratnya dari Tumapel itu, urung tiba di Kediri akibat mengambil alian paksa oleh para perusuk. Berulang-ulang, ia menyumpah-nyumpah dan menjanjikan akan segera menggantikan Tunggul Ametung yang kini dinilainya tidak pecus. Sepak terjangken Aroh dalam membela Tungapel sangat menguaskan Tunggul Ametung. Namun, aku itu tidak juga menugaskan Aroh untuk mengawal upeti ke Kediri meskipun kebu hijau berulang-ulang telah menyerah dengan kepadanya. Menyakinkan kepadanya, keselamatan upeti akan terjamin dengan kawalan Aroh. Sang aku itu sepertinya tengah berhitung jika Sri Kertajaya mengetahui Ken Aroh adalah mantan kerampok yang sangat diinginkan kepalanya oleh Kertajaya. Kemudian kini malah diangkatnya selaku prajurit Tumapel tanpa sepengetahuannya. Bisa jadi tidak hanya Aroh yang akan kehilangan kepala, namun juga dilihat. Perhitungan cermat Tunggul Ametung itu sesungguhnya menguntungkan Aroh. Para perampok yang berpandangan sama dengan Aroh tetap bisa mengganggu tanpa diganggu Aroh yang dengan cerdik mengarahkan anggotanya untuk tidak berusaha mengganggu dengan berbagai cara. Sungguh dibutuhkan kelihan siasat untuk itu. Dan Aroh begitu piawai memeragakan siasatnya kecuali Tita dan kawan-kawan rampoknya dulu. Kebu hijau dan sekenap pasukannya tidak menaruh curiga apapun termasuk juga sang akumu. Sementara itu, jauh di Ponowijen, perempuan itu teramat istimewa seolah-olah tidak ada duanya. Tidak hanya cantik menawan laksana berlian, terpuji pula sikap perangannya. Salah satu keistimewaan yang tidak akan dijumpai pada wanita lain di Marcapada adalah tanda luar biasa kepadanya. Pada kewanitaan rahasianya memancar cahaya terang yang jika dipandang naresuarilah dirinya. Perempuan utama, lelaki manapun, pendosa sekalipun yang bisa menyeramkan benih kelelakiannya dipastikan ia akan menjadi seorang maharaja. Perempuan nariswari itu adalah putri tunggal dari Empu Purwa, Brahmana Buddha yang tersohor namanya, lagi amat kuat pengaruhnya di Timur Gunungkawi. Dedes, nama wanita Ayu yang tiada bandingannya itu, yang Ayu mempesona makna namanya. Sang Brahmana Buddha berdiam di Ponowijen, kawasan larangan bagi pasukan perang untuk menginjak atau memasukinya. Ponowijen adalah kawasan yang hanya diperuntukkan bagi para bertapa, tempat mencari ketenangan dan juga ketentraman batin. Bukan tempat untuk mendapatkan kekuasaan duniawi, meskipun putri yang mulia Empu Purwa itu adalah pintu gerbang untuk mewujudkan keinginan, guna bertahta dan berkuasa selaku raja di raja. Kecantikan dan kemolekan Ken Dedes luar biasa mempesona. Semua candera untuk wanita, kini serasa menjadi miliknya. Dialah Sekar Ayu Ponowijen yang membuat wanita lain serasa ditertat cemburu ingin memiliki keelokan laksana dia dan membuat lelaki kuat mengidam-idamkan bisa menyuntiknya, bisa menyiramkan benih kelelakiannya, melalui tanda khusus itu. Dari banyaknya kudaan-kudaan itu, namun Ken Dedes seperti tidak peduli dengan kerling mata nakal para lelaki penggoda. Sang Ayu tiada tandingan itu, seperti belum menunjukkan minatnya untuk diikat selaku istri dalam rumah tangga. Ia dingin bagai puncak uku gunung es, tidak terpengaruh embusan angin hasar lelaki. Waktunya hanya dihoiskannya untuk beribadah, berbakti kepada yang dewata dan mengurus sebaik-baiknya bobo terkasihnya. Sejak kecil, si jelita tiada tarah itu telah dididik ketat oleh bobo-nya untuk menghormati, mengagungkan, memuliakan dan juga menyembah para dewa. Juga tidak membeda-bedakan manusia dalam kotak-kotak bernama kasta. Semua manusia bergerajat sama, hanya dibedakan dharma dan metanya pada sesama. Begitu ajalan luhur yang telah diterimanya, si jelita pun juga tumbuh mewangi dalam kemolekan wajah, tupu dan perangei, memegang teguh ajaran luhur sang pegawan Agung Siddhartha Gautama. Tumbuh dengan menyimpan rahasia yang sangat menggugah hasar lelaki untuk memiliki dan juga membuktikan kebenarannya. Kecantikan dan keagungan dedes mengharum hingga memenuhi udara Tumapel, hingga sampai pulak ke kota raja, tempat bermukim sang aku Tumapel. Sungguh-sungguh menggoda sang aku yang tersohor selaku penggila perawan ayu itu. Terlebih-lebih dengan godaan menjadi raja diraja jika mampu memiliki wanita yang jelita itu. Luar biasanya menjadi pengganti Sri Kertajaya. Tunggul Ametung serasa menetes-neteskan air lihurya. Beberapa waktu sebelumnya, Tunggul Ametung memang belum tergerak hatinya untuk menuju ke Panawijen. Ketika waktunya terus saja tersita untuk memadamkan pemberontakan, pergolakan, dan kejahatan yang terus merebak di Tumapel. Kini setelah Arok hadir di Tumapel dan jumlah kerusuhan telah menurun tajam karena sepak terjang Arok, kudaan keistimuaan Ken Dedes kini kembali hingga di hatinya. Memenuhi benahnya dan kian membesar pula setelah yang suci Pandita dan Dangyang Lohgawe dirasanya memberi jalan untuk menuju Tata Mahara Raja. Kesempatan itu akhirnya kini tiba. Begitu kata batinya. Beri kesempatan bagiku, wahai anak mpupur wah, untuk aku melihat sosokmu. Pasti akan kuburu engkau sekalipun engkau berlindung di dalam perut gunung kawi. Kata batin Tunggul Ametung yang kini bergema. Meskipun belum sempat melihat, sang aku telah tergila-gila dan memenuhi benahnya dengan berbagai siasat untuk mendapatkan jelita tiada tarak itu. Siasat pun kini telah didapatkan pada akhirnya. Ia tahu sebagian perusuh akan memanfaatkan kawasan Ponowijen untuk berlindung. Mereka merasa bebas untuk berada di wilayah Ponowijen tanpa takut dikejar oleh pasukan bersenjatanya. Ah, kenapa pula si keparat dandang gendis itu mau menandatangani jerakat yang memberikan kebebasan bagi Ponowijen? Tunggul Ametung kini terlihat menggerutu. Namun, kudaan wanita jelita itu kini telah mampu memurus ketakutannya mendapat murka dari Sri Kertajaya. Jika ia mampu merenggu dedes ke dalam pelukannya dan isyarat wanita utama pada dedes ternyata benar adanya, apalah arti dari Kertajaya? Ia akan bertahta selaku maharaja dan memiliki dedes adalah langkah menuju tahta agung impiannya. Tunggul Ametung kini memimpin sendiri pasukannya dengan berguda menuju ke kawasan Ponowijen. Ia telah siapkan siasat setibanya di kawasan terlarang itu. Perintahnya segenap anggota pasukannya untuk diam menuju di luar kawasan Ponowijen, sementara kuda kesayangannya dipacu kuat-kuat hingga menginjak-injak tanah Ponowijen yang seharusnya diharapkan baginya dengan cara yang seperti itu. Kuda Sang Agungu kini dihentikan biksu pengawas kawasan Ponowijen, diingatkannya Tunggul Ametung pada terakat maharaja Kertajaya dengan para brahmana perihal kemerdekaan tanah perdidikan pertabahan dari injakan naskar perang. Namun, cuma wakini Tunggul Ametung dari atas bonggung kudanya menyanggah dan mulai bermain-main dengan siasatnya. Aku yang mulia aku Tunggul Ametung, penguasa sah atas Tumapel. Kawasan Ponowijen ini termasuk wilayah kekuasaanku. Semua kawasan Tumapel adalah kawasan kekuasaanku yang berhak kuinjak-injak dan kumasuki semauku. Tidak ada pelarangan itu bagiku. Tunggul Ametung kini serasa telah menjadi selaku Kertajaya kecil yang mulai menganggap sepi keutamaan para kaum brahmana sama-sama melangkit kecongkakannya dengan Seri Kertajaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!